Oke, sorry ya ini ada soal kertasnya agak aneh gitu Tapi kita sekarang berbicara tentang trafo dan alasan kenapa kertasnya ini kayak lecek gitu Soalnya tadi kan gue nyanyi buku kan, terus kelas gue naro, hmm gimana cara sensornya ya Terus gue kayak, yaudah gue smudge aja Kalau smudge hasilnya bakal kayak gini, lu masih kayak naro layer Photoshop malas banget Oh udah, jadi kita smudge Oke, sebuah strapo step up mengubah tegangan 20V menjadi 160V Nah, kalau lu mau nanya, strap step up itu ada dimana VS nya itu lebih gede daripada VP Dan VS itu adalah tegangan sekunder Kalau di kalimat itu, sebuah trafo step up mengubah tegangan 20V menjadi 160V Berarti ini tuh VP nya Ini tuh VP nya dan ini tuh tegangan sekunder menjadi 160V Nah, jika efisiensi trafo itu 75% dan kumparan sekundernya Hubungan ke lampu 160V 60W Kuat arus dalam kumparan primer adalah Nah, rumus yang perlu lu tau di soal ini adalah rumus efisiensi trafo Which is itu cuma ini efisiensi sama dengan PS per PP x 100% Nah, karena kasusnya 75% maksudnya 75% 75% sama dengan PS nya itu kan dikasih tau kan kumparan sekunder dibuang ke lampu 150V dengan 60W Eh, ini 60W Ini 60W Berarti kan dia udah ngasih tau kalau dia itu P nya itu sedang 60 Berarti lu udah masukin aja 60 Yang ditanya kan kumparan primer kan Which is PP itu adalah VP x IP Yaudah kan, VP udah dikasih tau kan 20 Berarti maksudnya tinggal 20 Dikali IP Dikali 100% Yaudah, berarti tinggal 0,75 Ini tinggal Jadi 3 Yaudah 3 per IP Jadi Terus Yaudah tinggal bagi aja kan IP sebenernan 3 per 75 300 Which is kalau ini semua itu 4 75 Kalau kalian gak percaya ya 75 x 4 28 300 Jadi jumlahnya 4 Ampere Ya Udah gitu Kayaknya cara ngelajian Sebenernya Antara aku sebenernya gak susah sih Tapi kayaknya tuh ada yang susah Soalnya lebih berfales yang lebih susah Kalau maksud lu video ini Ngebantu lu belajar Dan lain-lain Lu bisa bantu gua baik dengan subscribe Dan share videonya ke temen lu Dan Kalau lu pengen nyari tentang list ini Induktasi elektromagnetik Lu bisa liat di playlist Kalvinnikov lu Liat home-nya terus ada playlistnya Khususus buat ini Jangan lupa buat share ini ke temen lu Karena mau bagi itu baik